Untuk mendukung belajar bentar kalian bisa mengklik subscribe Halo selamat datang di belajar bentar Sekarang kita akan belajar cara uninstall Adobe Acrobat Reader DC Yang pertama harus kalian lakukan adalah mencari aplikasi Adobe Reader Pada start menu disini kalian bisa langsung klik kanan dan menekan tombol uninstall Secara otomatis kalian akan membuka program and feature Jika kalian pengguna Windows 7 kalian bisa ketikan pada start menu control panel dan tekan tombol enter Selanjutnya kalian pergi ke program and feature Sama saja Disini kalian tinggal klik dua kali atau klik kanan dan pilih uninstall Yang manapun sama saja terserah kalian Selanjutnya kalian tinggal pilih yes Kalian tunggu sampai proses uninstall selesai Sudah 30 menit saya menunggu untuk melakukan uninstall Adobe Acrobat Reader DC tetapi belum teruninstall Sekarang kita klik cancel Jika kalian mengalami hal seperti ini Kalian pergi ke website dan ketikkan pada mesin pencari Acrobat Reader Cleaner Enter Disini kalian pergi ke website nya Acro Cleaner Selanjutnya kalian pilih yang produk 64 bit Jika kalian menggunakan produk dari Acrobat Reader yang 32 bit Kalian pilih yang bagian bawah Sekarang kita klik Ini adalah aplikasi Adobe Acro Cleaner Seperti yang kalian lihat Kita tetap belum bisa menuninstall Adobe Acrobat Reader DC Sekarang kalian pergi ke folder download disini Ini adalah aplikasi Adobe Acro Cleaner DC 2021 Kalian tekan enter atau klik dua kali pada mouse kalian Kalian pilih yes Disini aplikasi ini akan menghapus Adobe Acrobat DC Kita langsung saja Kalian pilih next Kalian pilih accept Ini adalah aplikasi Acrobat yang sedang saya gunakan Selanjutnya kalian pilih next Dan kalian pilih next Dan klik no Sudah selesai Sekarang Adobe Acrobat Reader DC sudah selesai di uninstall Kita klik finish Itu adalah cara melakukan uninstall Adobe Acrobat Reader DC Dan seperti yang kalian lihat disini Masih terjadi proses uninstall Padahal aplikasi sudah di uninstall Kita sedai pejaran kita Terima kasih Terima kasih